Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang selama libur perayaan pasca mengalami kenaikan jumlah penumpang hingga 52 persen. Kenaikan jumlah penumpang tersebut terjadi pada 1 April hingga 5 April 2021. Jenderal Manajeran Kesapura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang Hardy Arianto mengatakan pada masa libur pasca terhitung tanggal 1 hingga 5 April 2021 Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni melayani 18.804 penumpang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang hanya melayani 12.307 penumpang, sehingga kenaikan jumlah penumpang mencapai 52 persen. Momentum libur pasca yang bertepatan dengan libur panjang akhir pekan, banyak dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara atau pesawat terbang. Tidak hanya pulang ke kampung halaman, namun juga pergi untuk liburan ke daerah tujuan wisata. Pada masa libur pasca yang terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 April 2021, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni Semarang telah melayani 18.804 penumpang, sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya melayani 12.307 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 52 persen. Dengan adanya kenaikan angka trafik penumpang di masa pandemi COVID-19 ini, biar Bandara optimis secara perlahan dunia penerbangan akan kembali pulih. Para pengguna jasa juga diimau akan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.